Hai Smile Listeners, saya Audrey Juwana dalam Smart Diss Update edisi Rabu 8 Maret 2023. Smile Listeners, Menteri Peragangan Sul Kifli Hasan mengungkapkan dirinya sudah mengeluarkan izin impor untuk kedelai, untuk gula kristal dan juga daging. Hal ini menurutnya sebagai salah satu upaya untuk mengamankan stok kebutuhan masyarakat pada Ramadan tahun 2023. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional memerintahkan Bulog dan juga ID Food untuk mengimpor daging sapi, kerbau, dan gula kristal dalam rangka persiapan Ramadan 2023. Dan importasi ini dilakukan bukan hanya untuk memastikan ketersediaan pangan selama Ramadan 2023 saja, namun juga menjadi salah satu pengendalian inflasi pangan. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo memberikan izin untuk tenaga kerja asing untuk bekerja di ibu kota Nusantara. Karpet merah ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara. Dan juga dalam belei tersebut yang sudah diteken Jokowi tanggal 6 Maret, karpet merah tersebut dituangkan dalam Pasal 22 dan 23. Dalam Pasal 22, Jokowi mengatur pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah ibu kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Pasal 23, Jokowi mengatur bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan pelaku usaha tersebut dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Berita terakhir, staf khusus Menteri BUMN Arya Sindolingga mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah mempersiapkan layanan mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang kampung merayakan lebaran bersama dengan keluarga. Arya mengungkapkan beberapa opsi transportasi yang akan melayani mudik gratis tahun ini. Antara lain ada bus, kereta, hingga kapal. Namun demikian Arya memperkirakan di tahun 2023 ini volume arus mudik akan meningkat drastis sehingga perlu ada persiapan dari transportasi yang memadai. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.